Kasepuhan Cipta Gelar Kasepuhan Cipta Gelar merupakan kampung adat yang mempunyai banyak ciri khas. Tidak hanya bentuk rumah, Kasepuhan ini terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Lebih tepatnya berlokasi di Desa Sina Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Ia berada di ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari Jakarta, berjarak sekitar 172 kilometer atau setara dengan 7 hingga 8 jam. Jika dari pusat kota Sukabumi, perjalanan dimulai menuju pantai Pelabuhan Ratu dengan waktu 2 hingga 3 jam. Wilayahnya meliputi Kabupaten Lebak, Pogor dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di mana si sepuh ini berada nah ini sepuhnya siapa sepuh yang dituakan yang jadi panutan yang jadi anutan yang kemudian menjadi tempat kita datang dan tempat kita pergi Itu adalah tempatnya sepuh Sepuh kami dari 568 perkampungan itu adanya di kampung Cipta Gelar Jadi kak sepuhan itu tempat dimana si sepuh kami berada Dari 568 itu pusat dari kak sepuhannya itu ada di kampung Cipta Gelar Sehingga kemudian sejak tahun 2001 kak sepuhan yang dulu nama sebelumnya adalah Cipta Rasa Ketika berpindah ke kampung Cikkarancang atau ke Gunung Karancang Itu kemudian kak sepuhan semacam berganti nama menjadi kak sepuhan Cipta Gelar Dari kak sepuhan Cipta Rasa sebelumnya Kesepuhan memiliki lakon atau mengemban tugas sebut saja misi dan visi Dari para leluhur itu sejak 1368 Artinya sudah 653 tahun kalau di tahun 2001 Itu telah mengalami 19 kali proses berpindah Dari satu tempat ke tempat lain Setiap kali berpindah itu ganti nama kak sepuhannya Dan kemudian karena ada misi yang diemban oleh kak sepuhan Maka kemudian ketika kak sepuhan yang namanya dulu Cipta Rasa Mendapatkan perintah wangsit untuk berpindah ke Gunung Karancang ini Itu berganti menjadi kak sepuhan Cipta Gelar Nah karena kata itu sendiri Ada kata cipta dan ada kata gelar Menurut linguistik gelar itu adalah memperlihatkan Atau menunjukkan Ini diyakini bahwa kak sepuhan memiliki tugas atau misi Untuk menggelarkan kembali tatanan tradisi dari leluhur Untuk saudara-saudara terutama paling tidak warga kita sendiri Untuk sama-sama mengenal kembali tatanan adat istiadat Yang dijaga, dijalani oleh tradisi itu sendiri Dan barangkali kepada siapapun yang mengenal kak sepuhan cipta gelar ini Mudah-mudahan bisa menjadi informasi Apa yang sedang digelarkan oleh kak sepuhan itu sendiri Jadi ada sesuatu yang sedang digelarkan Apa itu? Nah itu yang kemudian lihatlah Apa yang menjadi tradisinya Menjadi laku pesaharian di kak sepuhan cipta gelar ini Terima kasih Terima kasih Ketika kesepuhan mendapatkan perintah wangsit lagi Karena disini pun dikatakan sementara Maka akan mengalami proses perpindahan lagi Tempatnya sudah ada Tetapi perintahnya kemana kita gak pernah tahu Termasuk abah sekalipun Saat ini masih belum bisa menyampaikan Atau mengatakan kemana kita akan berpindah satu waktu itu Tetapi Karena tempat sudah ada dan tradisi sudah dijalani Kemungkinan satu waktu Kek sepuhan masih akan melaksanakan Atau menjalani tugas Ngalalakon kita menyebutnya Ngalalakon artinya Berpindah dari satu tempat ke tempat lain Dan itu cuma dilakukan oleh delapan keluarga saja Yaitu disitu ada abah dan kemudian ada para kabinetnya kesepuhan Yang tujuh lagi Itu yang kita sebut dengan para rorokan Dan itu yang wajib berpindah Sementara masyarakatnya Itu tidak Tidak wajib berpindah Atau bahkan mungkin Nanti kesepuhan akan menunjuk Kamu yang harus ikut Kamu yang harus diam Seperti halnya para barisan yang Para rorokan itu sendiri Akan memilih barisannya sendiri-sendiri Siapa yang berhak ikut untuk membantu Siapa juga yang kemudian kebagian tugas untuk melanjutkan Lembaga yang ada di kesepuhan cipta gelar disebut dengan rorokan Berasal dari kata rorok atau bayi Yang memiliki arti diadopsi atau dikelola dari generasi ke generasi Pola pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan kompetensi Yang diwarisi dari keturunan dalam struktur sosial Di kesepuhan cipta gelar ada sembilan rorokan yang meliputi Rorokan dukun, rorokan paraji, rorokan pemakaian, rorokan paninggaran, rorokan jero, rorokan panghulu, rorokan pangabasan, rorokan panabahan, dan rorokan tatabahan Setiap rorokan memiliki fungsi dan peran Seperti halnya dengan rorokan pemakaian Itu tepatnya untuk mengurus berbagai hal terkait dengan perairan Regenerasi yang terjadi di kesepuhan itu tidak seperti yang berlaku di tatanan kekenegaraan hari ini Kalau di negara itu semua dilakukan berdasarkan musawarah mupakat atau pemilihan Hari ini misalnya RT harus digantikan Maka kemudian masyarakatnya harus memilih siapa yang layak dan cocok untuk menjadi RT pengganti Bapak RT Nah kalau di tradisi tidak begitu Seperti halnya para rorokan, seperti halnya para petugas kasepuhan yang menjalani titipan hari ini Mereka melakukan tugas dari para leluhurnya yang mereka harus jalani sebagai bagian dari adat yang mengalir dalam dirinya Sehingga itu dilanjutkan secara turun temurun oleh darah daging mereka Misalnya seperti Abah sendiri Ya beliau kan dilanjutkan oleh anak laki-laki yang paling besar Nah itu akan dilanjutkan nanti oleh anak laki-laki yang paling besarnya lagi terus ke sana Atau para rorokan juga sama Akan dilanjutkan oleh anak laki-laki atau anak perempuannya Kalau dari garis perempuan yang paling besar Dan itu yang akan menjadi pelanjut Nah menjadi hal yang cukup dasar adalah Kesadaran sebagai generasi penerus Kita ini cuma meneruskan Apa yang menjadi tapak rasak para leluhur Atau yang pernah dilakukan oleh para leluhur Dan itu akan dilakukan, dilaksanakan, dan dilanjutkan oleh generasinya Jangan jaganya Kalau Ava sudah tua Kalau Bapak Sudah tua Seperti Bapak Kalau Apalagi Bekala Saat Itu Ikalai Sudah tua Gararkan Kulah kagangkuku padamelan anusanes Pemilai Dambal kasawah Kahuma Misal rek Usaha Katumbi Namun cahai saat mah Tercai Bayanusinkaden Pokok Utamakan Kesepuhan Cipta Gelar Merupakan komunitas adat yang memiliki pemimpin adat Guna menjaga keamanan dan kehidupan warganya Hal ini sejalan dengan kampung adat Kesepuhan Cipta Gelar Yang bagi warganya, Kesepuhan bagaikan negara kecil Yang memiliki aparatur pemerintahan dan otonomi sendiri secara adat Masyarakat Kesepuhan Mengakui kedaulatan Republik Indonesia Dan merupakan bagian dari warganya Namun Secara adat mereka memiliki kepemimpinan dan kepengurusan Yang diberikan berdasarkan garis keturunan Hal ini termasuk ke dalam salah satu sistem norma Yang terlaksana hingga sekarang Kepercayaan bekerja sebagai sistem penyimpanan Bagi pengalaman masa lalu Termasuk pemikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa Yang disebut dengan filosofi hidup menjalani laku Adalah sebetulnya mengikuti apa yang pernah diperintahkan oleh para leluhur Dalam menjalani hidup supaya kita selamat Menjalani semuanya Maka leluhur mengajarkan misalnya Artinya setiap laku kita harus tertib Artinya kita harus selalu akur dengan siapapun Baik dengan sakasur itu artinya Dengan pasangan kita Kemudian sadapur artinya dengan satu rumah kita Sasumur artinya dengan tetangga Salembur artinya dengan sekampung atau senegara Nah itu yang menjadi titipan Supaya apa? Supaya terjadi harmonisasi dalam kehidupan Nah kuduh hadis carek Yang saderek dengan siapapun yang dari manapun Dengan dasar dimana kita menganggap bahwa Semua orang di bumi Bukan cuma di kampung Di kota Di negara ini Bahkan di berbagai negara Yang datang kita bertemu dengan siapapun Itu adalah saudara kita Jadi kita tidak pernah mendeskreditkan Siapapun Terutama manusia Karena semuanya masih satu saudara dengan kita Jadi itu yang kemudian Menjadi titipan kita Supaya enak menjalani laku hidup bertradisi Juga enak bertetangga dengan siapapun Dari manapun Melakukan hubungan persaudaraan Dengan siapapun dimanapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut data dari yang namanya Prosesisrahponggokan Yang setiap tahunnya kita laksanakan Jadi kita mendata jumlah Paling tidak Hasil pertanian yang kita jalani Itu terkumpulkan informasinya Dari tahun ke tahun Dan itu Menurut para ahli yang melakukan penelitian Kemudian surplus Dari hasil panen Di kasepuhan cipta gelar itu 40 ribu tonan setiap tahunnya Nah data yang kami terima Misalnya seperti halnya contoh Tahun 2010 Dari data itu Kita mendapatkan jumlah lumbung padi Sejumlah 10.821 Dari 10.821 saja sudah mendekati ke 11.000 Itu 10 tahun yang lalu Setiap tahunnya Penambahan lumbung tidak sedikit Paling tidak dari 568 kampung saja Separuhnya saja Misalnya Ya sebut saja 250 per tahun Artinya Itu sudah melewati jumlah Dari 11.000 Sehingga kemudian Pada tahun 2017 Abah menyampaikan ke media elektronik saat itu Bahwa stok pangan warga kasepuhan Sudah cukup untuk 95 tahun ke depan Sekarang Kemungkinan Di tahun 2001 ini Lebih dari jumlah yang Pernah Abah sampaikan saat itu Bahwasannya Ada Yang keluar Ada yang datang Dan ada yang pergi Sementara Lahan pertanian di kasepuhan Tidak pernah bertambah Tetapi warga Melahirkan Tetapi juga ada yang meninggal Kalau bagi kami Adalah siklus Dimana ada yang masuk Dan ada yang keluar Ada yang datang Dan ada yang pergi Itu menjadi sebuah siklus kehidupan Yang memang terjadi dimanapun Dari penambahan Lumbung padi Atau stok pangan Yang kita miliki Seiring dengan Seiring dengan Seiring dengan Masihnya masih Masih dikatakan Masih gak jauh beda Antara sekitar 90-95 tahun Begitu Dan karena kita Masih menanam padi Dikernakan kita Orang bertani Ya nanam padi Ya nanam padi khususnya Yang sebagian besarnya Nanam padi Nah di sewaktu Nanam padi itu Di awal Kita nanam Angklung itu harus Ada Sampai-sampai Nanti Padi tumbuh Angklung pasti harus Datang ke ladang Karena tadi Waktu nanam juga Angklung itu ada Di ladang Nanti Mau panen Angklung datang lagi Ke ladang lagi Sampai Dapat panen itu Dinaikin di Lantayan Dijemur Nah Habis itu Udah kering Udah dirapiin lagi Diikat Diambil Diringi Sama angklung lagi Sampai dia masuk Ke lumbung Karena Adanya padi Nah Semenyak Waktu Kita nungguin Padi Di ladang Nah Dia makanya Dibikin kesenian Angklung Karena Kesepian Yang lagi Nungguin Ladang Yang nungguin Padi Juga Katanya Si padi itu Membutuhkan Membutuhkan Kegembiraan Membutuhkan Kegembiraan Kaya orang Nah itu Makanya Seni angklung ini Angklung bohon ini Berkaitan Dengan padi Masyarakat Kesepuhan Cipta Gelar Tidak menolak Perkembangan Zaman Yang semakin Modera Salah satunya Tradisi Ngasew Yang merupakan Prosesi Menanam Padi Di lahan Kering Atau Huma Dengan Memasukkan Benih Kedalam Lubang Dengan Menggunakan Tongkat Hal ini Menjadi Proses Penting Sistem Penanaman Padi Dikas Sepuhan Cipta Gelar Penanaman Huma Yang dilakukan Di lahan Abah Maka Prosesi Syukuran Akan Dilakukan Di Imah Gede Tetapi Jika Penanaman Dilakukan Di Huma Warga Maka Ritual Atau Syukuran Akan Dilakukan Di Rumah Dan Di Lokasi Huma Milik Warga Terima 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 selamat menikmati 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 bendungan selamat menikmati 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 titipan selamat menikmati selamat menikmati terjadi kerus terjadi 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 selamat menikmati terjadi terjadi hama terjadi 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 terjadi